Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih belum cair Masih menunggu pencairan bantuan PKH dan PPNT Untuk tahap terakhir Alokasi bulan November dan Desember Di akhir tahun 2024 ini Ada kabar terbaru pada hari ini Terkait update Pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT Yang sudah terpantau cair Bantuannya pada bulan November Yang istimewa ini Kemudian ada informasi selanjutnya Bahwa ada saldo baru masuk juga Untuk di daerah ini dan bank ini Untuk kelompok KPMPKH dan PPNT ini Sudah boleh mengecek ya Karena saldo sudah masuk Bagaimana informasi selengkapnya Simak video ini hingga selesai Agar supaya tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu Mohon dukungannya untuk channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan tekan like Jika dirasa bermanfaat Oke kita lanjut ke informasinya Bahwa pencairan untuk bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT tahap ke-7 Alokasi bulan November dan Desember Khusus KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Bahwa status data secara online terbaru di 6NG Itu keterangannya sementara Sudah ada KPM Diprediksi yang sudah SPM Atau lebih jelasnya surat perintah membayar Selanjutnya kita menunggu dulu Yang namanya status SP2D di 6NG Nah proses ini mengarahkan penyaluran dana Kepada rekening penerima Kemudian kita menunggu lagi Yang namanya SI Atau instruksi tetap Untuk penyaluran dana dari pemerintah Kepada bank yang mengelola Kartu KKS Merah Putih Selanjutnya Top A Pengisian dana Kepada rekening kartu KKS KPM Dan bantuan mulai cair Baik PKH tahap ke-6 Maupun BPNT Alokasi November dan Desember Dan ini bisa kemungkinan besar Untuk bantuan PKH dan BPNT Alokasi bulan November dan Desember Ini akan dicairkan pada bulan November ini Hingga bulan Desember mendatang Selanjutnya Informasi yang dinantikan Bahwa ada saldo baru masuk Untuk percepatan proses pencairan PKH dan BPNT Di akhir tahun 2024 ini Terpantau ini ada saldo masuk Daerah Tasik Malaya Jawa Barat Alhamdulillah Kali ini untuk bantuan tambahan PIP Untuk anak sekolah SMA Sudah cair Di kartu KKS Bank BNI KPM dari Tasik Malaya Ini PIP SMA cair Senilai Rp1.797.000 Sudah dipotong biaya bank Seharusnya cair Senilai Rp1.800.000 Kemudian Masih untuk di wilayah Jawa Barat Bantuan PIP anak sekolah SMA SMK juga sudah cair di bank BNI KPM ini cair senilai Rp1.797.000 Kemudian pencairan untuk bantuan BPNT Percepatan di bulan November ini KPM ada saldo masuk di kartu KKS Bank Mandiri Cair senilai Rp393.000 Ini merupakan pencairan percepatan BPNT alokasi bulan September dan Oktober Bagi KPM yang belum dicairkan kemarin Saya ucapkan selamat yang sudah cair Dan semoga pencairan PKH dan BPNT Alokasi November dan Desember Akan segera menyusul Dicairkan juga Amin ya Rabbal Alamin Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya